Di tengah kegembiraan atas pengakuan PBB terhadap negaranya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan warganya atas ancaman pembalasan dari Israel, yakni rencana pembangunan 3.000 rumah baru di wilayah pendudukan. Rencana itu akan menghubungkan wilayah pendudukan tepi barat dengan Jerusalem, mengakibatkan terbelahnya wilayah tepi barat dan memutuskan hubungan sebagian kota termasuk Bethlehem dengan Ramallah. Meski Israel mengatakan belum ada keputusan untuk membangun dan yang ada baru keputusan untuk merencanakan, tapi Amerika mengecam rencana pemukiman baru Israel itu. Amerika memang belum memberikan sanksi atas upaya Palestina di PBB, tapi beberapa anggota Kongres telah memberi ancaman akan memotong bantuan kepada warga Palestina bila mereka menggunakan status barunya itu untuk melawan Israel. Data menunjukkan Amerika mengalokasikan sekitar 500 juta dolar untuk Palestina tahun 2010 lalu. Di pihak lain, Amerika berniat meningkatkan jumlah bantuan ke Israel. Tahun 2013, Presiden Obama telah mengajukan bantuan sebesar 3,1 miliar dolar untuk meningkatkan sistem keamanan Israel. Israel menolak pengakuan PBB atas negara Palestina dan mengumumkan akan membekukan dana hasil pajak untuk pemerintah otorita Palestina sebesar 120 juta dolar. Analis menilai hal ini bisa semakin mempersulit anggaran pemerintah Palestina. Bank Dunia memperkirakan kondisi perekonomian Palestina akan semakin suram dengan defisit anggaran mencapai 1,5 miliar dolar di tahun 2012 ini. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.